Bahwa yang merasa dirugikan nama baiknya, tentu harus itu yang melaporkan. Tapi dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan, bahwa Rokyo Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Artinya yang dilaporkan terkait fitnah dan berita bohong? Ya, nanti akan kita diskusikan dengan penyidik. Jadi kita akan lengkapi semua, baik dari berita bohong, ada fitnah, ujah dan kebencian, ada hasut dan provokasi. Ya, gitu ya. Bukit-bukitnya apa saja, Pak? Koordinasi ke DPP itu bagaimana sih? Masa koordinasi ke Presiden Bapak Jokowi sendiri? Ya, itu gimana, Pak? Apakah laporan ini? Maksudnya koordinasi apa maksudnya? Koordinasi apakah sudah ada beberapa tanggungan dari Pak Jokowi yang menghubungkan? Pak Jokowi sudah ngomong apa enggak? Kenapa? Tentang apa hari ini yang Rokyo Gerung? Oh, bukan. Jadi begini, Bapak Presiden Jokowi ini kan kadir-kadir berjuangan. Ya kan? Karena ini kadir-kadir berjuangan, kami dari divisi hukum ini, ini merasa bahwa memang ada suatu hal yang salah. Jadi, hari ini kita harus membuktikan, tidak ada yang kebal hukum hari ini. Ya, harus kita proses secara hukum. Dan kami memastikan bahwa proses hukum ini tidak saja hanya cukup laporan saja, kami pastikan ini sampai berjalan ke proses persidangan. Ya, Rokyo Gerung harus bertanggung jawab atas perkataannya. Ada, sudah kami siapkan bukti-buktinya. Nanti setelah selesai, karena kami akan koordinasi dulu. Dengan penjidik selesai, kita buat laporan, kita tulis kembali. Karena ini salah di BP dari Pak Jokowi atau ada perintah? Enggak, ini enggak ada perintah. Ini memang tugas kita dari tim hukum. Iya, nanti kita serahkan ya, Mas. Gitu ya, masuk kopi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik Sobat WK, tadi baru saja. Dia dari tim Badan Hukum Partai PDI Perjuangan melaporkan Roki Gerung perihal penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo. Dan ini bisa kita lihat saat ini masih proses pemeriksaan untuk melaporkan. Dan saat ini sudah mulai proses laporan ke pihak Bares Krim, di mana kita bisa lihat saat ini dari tim Badan Hukum PDIP sendiri melaporkan atas pernyataan dari Roki Gerung yang menghina Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi Dodo. Kita bisa lihat tadi baru saja proses perlaporan. Terima kasih. 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 Terima kasih.